assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa lagi dengan channel ansamunara oleh channel yang senantiasa menghiburi dan menemani anda semuanya dengan review sinetron ACTV salah satunya adalah sinetron my head ya sinetron my head ya sinetron yang semakin hari semakin membuat kita penasaran ya bagaimana kisah setiap episodnya sinetron my head ya sinetron yang dibidangi oleh para pemain-pemain remaja yang sangat pintar cerdas ya cantik dan juga ganteng sinetron my head yang alur ceritanya sangat bisa menyentuh ya perasaannya dan hati para para penonton ya oke sebelum memin mulai untuk sinetron my head ya seperti biasa memin berharap dan berdoa agar kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya dalam suatu apapun ya dan juga selalu bisa menjaga keselamatan diri ya dan juga kesehatan ya karena bagaimanapun juga tanpa adanya kesehatan dan juga keselamatan kita tidak mungkin untuk bisa melaksanakan aktivitas ya oke oke mari kita langsung menuju ke apa ya inti ya dari dari video menurut kali ini ya untuk review sinetron my head jadi sinetron my head ACTV episode ke-14 hari Jumat tanggal 21 Juni ya 2024 tayangan tadi malam itu intinya menceritakan bagaimana kondisi keciwaan Mike yang terganggu gara-gara Raisa ya di Mike akhirnya keciwaannya terganggu gara-gara seorang gadis bernama Raisa Ryo mengantar Raisa pulang mereka masih terlihat seperti baru selesai bertengkar kemudian Ryo berpamitan kepada Juni Juni mengatakan kepada Ryo kenapa menunggu untuk bisa memilih rumah terlalu lama kamu sudah menabung cukup banyak lebih baik langsung menikah saja yang penting sudah ada uang untuk mengatakan pernikahan sederhana Ryo mengiyakan saran tersebut jadi disini Ryo dan Raisa habis ketemuan seperti biasa mereka habis berantem ya karena kalau kita lihat sifatnya Ryo masih sedikit ganakan-ganakan sehingga seringkali Ryo itu dengan Raisa ya seringkali berantem dan mereka setelah bertemu habis berantem mereka berpisah ya Ryo berpamitan kepada ibunya Raisa yaitu Juni ya dan sebelum Ryo pulang ibu Juni berpasang kepada Ryo bahwa Ryo itu tidak perlu ya menunggu sampai bisa membeli rumah ya karena bagaimanapun juga Ryo sudah memiliki tabungan yang cukup ya yang penting Ryo bisa melaksanakan dan mampu mempunyai biaya untuk melaksanakan pernikahan itu sudah cukup jadi tidak perlu harus menunggu untuk membeli apa mempunyai rumah terlebih dahulu itu saran ibu Juni dan Ryo pun mengijakan saran dari ibu Juni tersebut sementara itu Omanya Oma mencari Mike ya Oma Tejo mengatakan bahwa Mike sementara itu Oma mencari Mike Tejo mengatakan bahwa Mike sedang bermain dengan Raisa di pinggir kolam Tejo mengungkapkan kekhawatirannya kepada Oma mengenai kondisi kejiwaan Mike sejak mengetahui bahwa nama kondisi itu adalah Raisa Mike menjadi seperti terobsesi dengan kelinci penama Raisa menganggap kelinci tersebut adalah Raisa karena tidak bisa menyayangi Raisa yang sebenarnya Mike jadi berlebih yang menyayangi kelinci tersebut Oma terkejut dan juga merasa cemas ya jadi kita tahu bahwa Mike ya dia sangat mencintai Raisa namun dia tahu bahwa Raisa malah mencintai tonangannya yaitu Ryo ya dan Mike dia tidak tega jika Raisa sedih ya dia ingin gadis yang dicintainya itu baik ya jadi Ryo itu punya prinsip ya bahwa dia akan baik ya jika melihat wanita yang dicintainya itu baik ya masih bukan bersama dengan dirinya ya jadi Mike merasa bahwa kebaikan Mike merasa bahwa kebaikan Raisa itu ada bersama Ryo sehingga Mike membantu ya untuk menyelesaikan kesalahpaman antara Raisa dengan Ryo dan pada akhirnya Mike berhasil menyatukan kembali Raisa dengan Ryo dan kebetulan Mike mempunyai seorang kelinci ya masih ekor kelinci dan namanya Raisa sehingga karena mungkin kebetulan namanya sama yaitu Raisa sehingga Mike terus bermain dengan Raisa dia terus menghabiskan waktunya bersama-sama dengan Raisa karena dan hal itu dilakukan oleh Tejo Tejo khawatir ya dengan kondisi Mike karena mungkin Mike tidak berhasil untuk mendapatkan Raisa sehingga dia menjadikan kelinci ya sebagai penggantinya Raisa karena kebetulan kelinci itu namanya Raisa sehingga dia melampiaskan ya perasaannya kepada kelinci tersebut ya itu jadi Tejo khawatir dengan jika Mike itu terganggu jiwanya ya karena dia tidak berhasil mendapatkan Raisa sebenarnya sehingga dia akhirnya terobsesi dengan seekor kelinci bernama Raisa dan hal itu disampaikan kepada Oma tentang khawatiran Tejo itu diceritakan disampaikan kepada Oma sehingga Oma pun terkejut dan juga merasa cemas begitu ya keesokan harinya keesokan harinya Ria bersiap-siap untuk berangkat sekolah ya sambil iseng Ria membuka Instagram dan melihat ada pesan langsung ya atau DM direct message Ria membuka pesan tersebut yang berasal dari akun tak dikenal pesannya berbunyi pesannya berbunyi apa ini berbunyi mana pesannya hai salam kenal ya nama gue Kevin Ria penasaran dan melihat profil akun tersebut ya foto Kevin yang tampan membuat Ria merasa tertarik raya sama lirik dan bertanya atau apa sih Ria menceritakan sambil menunjukkan foto Kevin ganteng ya tah oke tuh merasa melirik dan bertanya oke kemudian Tejo sedang menelpon Oma menyusun rencana untuk membuat kebetulan agar Mike bisa bertemu dengan Ria lagi sehingga mereka bisa lebih dekat ya Oma juga meminta nomor telepon Ria ya Tejo mengatakan bahwa nanti ia akan mengirimkan nomor tersebut dari ponsel Mike karena dia sendiri tidak memilikinya Mike datang dan hampir memerdoki Tejo oke jadi mela kenyataan bahwa Mike itu kelihatan terobsesi dengan kelinci yang bernama Ria ya Mike kemudian Tejo kemudian membuat suatu rencana ya agar Mike bisa bertemu lagi dengan Ria ya jadi Tejo dengan Oma ya Oma berencana untuk menyatukan kembali atau mendekatkan kembali Ria dengan Mike ya tapi disini nanti yang berbuat adalah Oma karena itu Oma meminta nomor teleponnya Ria dan sebetulnya Tejo tidak memilikinya tidak punya nomor teleponnya Ria sehingga dia akan melihat nomor teleponnya Ria itu di handphonenya Mike namun hampir saja Tejo kepergok ya oleh Mike ya jadi Tejo yang sedang apa mau melihat nomor teleponnya Ria di handphonenya Mike hampir saja kepergok oleh Mike begitu ya jadi itulah ya usaha Tejo dia akan khawatir dengan kondisi Mike ya Mike yang begitu mencantai Ria Ria bisa namun tidak kesampaian sehingga terobsesi dengan kelinci yang bernama Ria ya Tejo khawatir takut cemas ya dia menceritakan hal itu kepada Oma dan akhirnya Oma dan Tejo berencana ingin menyatukan yang ingin mendekatkan kembali Ria dengan Mike begitu oke nah sebelum Mimin akhiri senetapa revisionetron apa ini Mike hat ya Mimin akan sedikit memberikan apa ya sekilas kata-kata motivasi ya motivasi disini seringkali kita merasa kecewa ya terhadap sesuatu hal ya merasa kecewa terhadap suatu hal dan bahkan terkadang kecewaan itu membuat orang itu sampai frustasi hingga bunuh diri ya jadi biasanya itu berawal dari suatu perasaan yang optimis ya optimis bahwa dia akan berhasil dia akan sukses ya karena merasa sudah punya planning yang matang ya sehingga dia yakin 100% akan berhasil namun kenyataan yang terjadi semuanya tidak sesuai ekspektasi harapannya bebus dan semua apa yang dijelaskan tidak terwujud sehingga dia langsung down langsung drop dia merasa hidupnya tidak berarti hingga bunuh diri jadi memang seringkali kita mendengar bahwa dalam melakukan suatu usaha yang kita harus optimis harus yakin harus yakin bahwa kita akan berhasil kita harus optimis bahwa usaha kita tidak akan sia-sia terus optimis bahwa apa yang kita usahakan ini akan memberikan hasil yang maksimal namun kenyataannya terkaitan segiap optimis ini justru memberikan sebuah gancuran kepada kita di saat apa yang telah kita harapkan itu tidak terwujud di saat aspirasi kita tidak menjadi sebuah kenyataan jadi optimis memang ada positifnya karena pada optimis kita akan lebih bersemangat dalam mewujudkan impian-impian kita dalam perwisaha dan kita akan bersemangat memidup namun optimis juga bisa memberikan dampak yang buruk di saat apa yang kita harapkan tidak terwujud kita akan frustasi kita akan kecil bahkan bisa memicu kita untuk menampukan bunuh diri itu yang sering terjadi sehingga sikap optimis tidak selamanya memberikan dampak yang positif lalu bagaimana ini ada beberapa konsep lagi bahwa ada saatnya kita perlu mempunyai mindset bahwa kita ini sebagai manusia yang bodoh manusia yang sedikit ilmu karena memang ada dilema mengatakan bahwa kita tidak mempunyai ilmu melainkan sedikit dan artinya apa kita seperti yang dikatakan dalam sebuah bahwa manusia itu ada tempatnya salah dan lupa sehingga apa manusia itu sering kali salah manusia itu sering kali lupa dengan kondisian demikian artinya setiap kali kita melakukan usaha maka kegagalan akan selalu menyertai kita karena kita selalu salah dan juga lupa jadi kita harus bersiap-siap bahwa kita akan gagal gagal itu hal yang yang mungkin pasti terjadi dalam diri kita kenapa karena kita manusia tempatnya salah tempatnya lupa nah jadi jalan-jalan apapun gampus apapun kita tetap berusaha semangat namun bersiap-siap kalau suatu saat usaha kita gagal kita harus siap mental untuk itu harus gagal nah nanti pada kenyataannya jika memang kita benar-benar gagal kita tidak akan kaget kita tidak akan terkejut tidak akan shock karena memang dari awal kita sudah mempersiapkan mental kita mempersiapkan dari kita kalau kalau suatu saat nanti kita akan gagal sehingga kita tidak akan kaget kita tidak akan kecewa kita tidak akan frustasi tidak akan drop karena memang dari awal kita sudah bersiap kalau-kalau nanti kita gagal tetapi jika saatnya kita berhasil wah ini memang benar-benar ini kebagian yang kita rasakan ini akan benar-benar luar biasa jadi kalau kita benar-benar mendapatkan temerai keberhasilan kita akan meyakuin bahwa ini murni benar-benar sebuah anugerah dari Allah s.w.t bukan karena kemampuan kita bukan karena usaha kita bukan karena kecerdasan maupun kepintaran kita bukan karena kebandingan kita tapi karena murni ini anugerah yang terindah dari Allah s.w.t sehingga kita akan merasakannya lebih ini amat lagi kita akan merasakan kebejaan yang lebih berlipat-lipat karena memang dari awal kita sudah merasa bahwa usaha kita akan gagal dan kita pasti akan gagal wajar gagal tapi kalau kenyataannya bisa terwujud bisa terkabul bisa terrealisasi harapan dan keinginan kita tentunya kebaikan yang akan kita rasakan ini wow benar-benar luar biasa sekali dan ni'mat sekali begitu jadi itulah ada saatnya kita optimis ada saatnya kita juga menyadari bahwa kita mensayang bodoh lemah dan kegagalan pasti akan terjadi mungkin itu beberapa sedikit konsep kehidupan dan juga sedikit review sinetron lehat semoga bisa menghibur anda semuanya dan jangan lupa untuk terus menyaksikan episode selanjutnya sinetron mehat setiap malam tentunya hanya di AJTV mungkin itu yang hanya bisa sampaikan kalau ada kekurangan dan juga kekhilafan memang maaf yang sebesar-besarnya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.